Beginilah aktivitas dan kesibukan Dini Francisca Marpaung saat berada di kampung halamannya setelah sekian lama berada di Jakarta untuk berkompetisi Liga Dangdut Indonesia atau Lida Indusiar 2020 selesai dilaksanakan beberapa waktu yang lalu Ajang bergensi tersebut berhasil mengeluarkan penyanyi-penyanyi Dangdut Muda terbaru dengan kemampuan vokal, skill dan talenta yang tak diragukan lagi Duta Lida Provinsi yang masuk di keren final musim ini adalah Meli dari Jawa Barat, Gunawan dari Maluku Utara dan Hari dari Provinsi Jambi Dari ketiga duta provinsi tersebut Meli Nuriani terpilih sebagai sang juara tahun ini Saat ini para peserta tersebut sudah mulai pulang ke kampung halamannya masing-masing Namun sayangnya kepulangan mereka tersebut tak seheboh tahun-tahun sebelumnya Dulu para sang juara 1, 2 dan 3 disambut gegap gempita oleh masyarakat saat duta tersebut pulang ke rumahnya Akan tetapi jauh berbeda dengan musim tahun ini Peserta yang sudah kembali ke daerah masing-masing tak semeriah tahun sebelumnya Hal ini dikarenakan wabah penyakit COVID-19 yang masih belum menghilang sampai saat ini Dini Francisca Merpaung atau yang lebih akrab di Sapa dengan nama Dini Sumut Merupakan salah satu peserta Lida 2020 yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara Medan Dengan kemampuan di bidang tarik suara serta dukungan dari daerahnya Dini berhasil masuk di top 6 besar meski akhirnya dirinya harus tersenggol Saat ini Dini berada di kampung halamannya setelah sekian lama berada di Jakarta untuk berkompetisi Terlihat semenjak Dini pulang Dini disibukkan dengan berbagai aktivitas seperti menerima tamu, para fans, dan lainnya Dini juga diundang oleh berbagai instansi pemerintah setempat Untuk bernyanyi dan sharing terhadap pengalamannya selama berada di Jakarta Begitulah informasinya Jika ada kesalahan kami minta maaf Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukkan melalui komentar di bawah video ini Kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya